Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di kakek channel Bengkel Kampung kali ini kita akan membuat modul pembangkit pulsa injektor yang nantinya dapat kita gunakan sebagai alat bantu untuk membersihkan injektor sekaligus bisa untuk mengkoperasikan atau mengetes seperti apa debit injektor untuk teman-teman yang sudah mengikuti video saya mungkin sudah sering lihat ya sebelumnya saya juga sudah pernah membuat alat yang seperti ini tapi ini cukup sederhana terbuat dari bahan-bahan bekas di dalamnya ada videonya untuk pembuatan ini teman-teman bisa cek di deskripsi di dalamnya ini untuk modulnya saya hanya menggunakan flasher ya flasher biasa itu yang ada setelannya flasher untuk lampu sen itu ya Nah tapi sekarang saya buat sedikit lebih kompleks dimana ada dua pengaturan yang satu ini sebagai untuk frekuensi atau simulasi RPM mesin kemudian yang satunya untuk durasi bukaan injektor jadi selama apa menyalanya itu kita bisa atur mau cepat mau lambat begitu kemudian saya juga menggunakan delay timer yang seperti ini yang bisa kita gunakan nanti pada saat pengetesan atau membandingkan dua injektor dengan waktu tertentu bisa kita atur setelannya tapi saya pakai sweet bypass jadi untuk membersihkan injektor mungkin tidak akan menggunakan waktu atau timer jadi langsung saja begitu karena kalau membersihkan dan biasanya saya kondisional saja tidak tentu yang penting kalau sudah bersih dimatikan begitu saja ya oke antus kemarang kayaknya saya dapat dari seorang teman dari Madura yaitu Bapak Sutrisna Elhasnan seperti ini orangnya yang sebelah kiri yang sebelah kanan mungkin teman-teman sudah tahu yaitu Mas Eros Sandra dari Mister Engineering mungkin teman-teman yang suka herek pasti sudah tahu beliau Bapak Sutrisna ini sering sekali ya mendapat pesanan-pesanan dari rekan-rekan mekanik juga untuk alat perusahaan injektor seperti ini kemudian yang dikasihkan ke saya itu dalam bentuk rangkaian bikinan sendiri yang seperti itu nah silahkan di screenshot nanti di akhir video juga saya kasih rangkaian lengkapnya kemudian dari rangkaian ini saya bikin layout layout asal-asalan ya yang seperti ini ini dari rangkaian yang dia berikan kemudian saya tambahin untuk power supply nya jadinya seperti ini jadi yang atas ini power supply yang bawah ini rangkaian persis seperti yang dikirimkan ke saya jadi kita langsung rangkaian saja Oh ya sebelumnya untuk alat-alatnya seperti ini pertama ini ada casing casing ini adalah casing dari power supply juga sebenarnya saya custom saya lubangin untuk timer kemudian satu lubang lagi untuk Bypass nya itu tadi kemudian yang lain-lain seperti ini nanti akan saya tulis di deskripsi semuanya ya Oke kita langsung proses pemasangan saja selamat menikmati 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 Terpaksa saya kasih jumper kabel Tapi tadi sudah kita tes ya Sudah bagus Sudah mau bergedip Untuk kedua pengaturan ini juga bisa digunakan Mohon maaf juga ini Untuk soldirannya saya memang jelek ya Karena memang bukan tukang soldir Oke kita lanjut untuk perakitan saja Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Oke kawan-kawan ini sudah jadi Kita coba saja Semua maaf colokannya terlalu bandek Nanti kita ganti saja Buat ngetes dulu Untuk ujungnya Ujung output ini Saya sengaja memakai Skull socket saja ya Jadi kadang untuk injector kan lain-lain Honda dan Yamaha Sama-sama Honda pun kadang-kadang beda Sama-sama Yamaha juga beda Kalau begini tidak perlu pusing Oke Kita coba saja Jadi kalau untuk ke bawah Ini langsung hidup Kalau ke atas Ikuti timer Coba kita percepat Ini durasi ya Jadi yang sebelah sini adalah durasi Kalau ini adalah RPM Kalau ini durasi berapa lama Waktu membukanya itu Sekarang kita coba timing Timer Untuk timer ini Saya bikin Langsung hidup Saat saklar on Jadi Kita matikan Kita langsung Ulangi Saya hitung 30 detik Setelah 30 detik Apakah mati Nanti yang mati Injectornya saja Ini selalu gedip Oke Injector berhenti Untuk Delay timer sendiri Ini sebenarnya Bisa kita atur-atur Pengaturannya Lewat set ini Ini untuk Time 1 Ini untuk time 2 Oke ya Banyak sekali Cara mengaturnya Ini mungkin nanti Perlu video khusus Untuk Pengaturan ini Misalnya Ini ada P0 P1 Untuk pengaturan Detik Menik Dan sebagainya Cukup banyak Seperti ini Ada P0 Dan sebagainya Oke ya Mudah-mudahan Bermanfaat Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam kuku iran Bermanfaat Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton